Pertama-tama, mari kita panjatkan uji syukur hadirat Allah s.w.t. Alhamdulillah, sore hari ini kita ada tangan tamu yang sangat luar biasa di Kabupaten Kendal. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya, mewakili seluruh masyarakat Kendal yang hadir di sini, mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam yang sebesar-besarnya atas kolaborasi dalam program ketahanan pangan dan juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Kendal. Tepuk tangan silahkan lagi, Mereka. Tepuk tangan dengan support dari Pak Pangdam. Hari ini saya dengar kita akan panen 1.500-1.800 ton jagung yang akan kita panen hari ini. Ini tentunya merupakan sebuah kebahagiaan yang harapannya tentunya ke depan kami dari pemerintah Kabupaten Kendal siap bersinergi dengan Kodak Pati Penogoro untuk bisa terus bagaimana memaksimalkan ketahanan pangan kita yang ada di Kabupaten Kendal dan juga tentunya para masyarakat, para petani yang harapannya ke depan kesejahteraannya juga semakin meningkat. Jadi sepanjang kami tadi jalan mulai dari Semarang ini sampai sini ini ternyata semuanya rata-rata kebanyakan jagung. Jadi bagusnya ini di dusunnya Pablengan itu adalah dusun jagung. Jadi bagaimana memang harus ada ciri khas. Jadi mudah-mudahan dengan nanti kehadiran Pak Bupati ya pasti Pak Bupati kan masih muda ini lebih banyak inovasinya. Jadi bagaimana suatu desa ini harus di... apa ya di branding lah ya di branding biar dusun Pablengan kita adalah dusun-dusunnya jagung. Pada empat Niponegoro akan terus bersinergi demi mewujudkan ketahanan pangan bagi kesejahteraan rakyat dalam mengsugiskan pangan nasional. Getri-Gigang, 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 getri-Gigang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!